Kebanyakan pemuda itu kayak gitu pak, protes-protes-protes Nah, jadi disini kami itu mau merubah perspektif mereka Kalau sebenarnya hukum itu seru Kalau kita dalami dan kita mengerti Dan lebih baik jadi pemuda yang memberikan kritik Tapi sekaligus dengan solusinya Jadi gak kritik aja gitu Ya, betul Pertanyaan saya, apa judul karya tulis, mom? Judul karya tulis kami adalah Merealisasikan pelajar kucai timur yang bebas dari berita palsu, pak Oh, hoax Ya, jadi kami angkatnya hoax, pak Wax ya, cara kalian mengimplementasikannya gimana? Jadi, Pak, kami disini ada sistem cinta Cinta ini singkatan dari cermati, investigasi, narasikan, telah ah, dan apresiasi, pak Menurut kalian seperti apa? Sebagai menggunakan kacamata anak muda ini Kejasaan sekarang ini seperti apa sih? Kalau yang saya lihat, pak Tugasnya sudah sangat baik dan bahkan meningkat daripada yang sebelumnya, pak Kenapa kami katakan seperti itu? Sebagaimana program yang dikeluarkan oleh Bapak Kejati Agung Kejaksa Agung Nah, menerapkan program hukuman mati Yang selama ini masyarakat tuh berpikir bahwa kok selama ini korupsi? Gak ada sih yang dihukum mati? Nah, sekarang kan ada, pak, dikeluarkan Itu program yang kami lihat Jadi masyarakat pandangan itu, kalau yang saya lihat ya, pak Di TikTok-Tiktok tuh yang viral Nah, ada tuh, pak, membahas tentang hukuman mati Waktu SMP saya kelas 8, kelas 2 SMP Saya pernah diajak ke Jariku tim Nah, dari situ saya pengen jadi jaksa Karena saya pernah diundang untuk melihat penghancuran barang bukti, pak Dan di situ Barang bukti apa? Barang bukti miras, pak Miras waktu itu Jadi, saya lihat kayak seru, pak Nah, saya taunya, oh, penghancuran-penghancuran barang Saya taunya cuma penuntutan Pada saat itu, pak, setelah saya ikut duta Banyak yang saya tahu Ternyata juga si jaksa itu gak cuma menghancurkan barang bukti Gak cuma penuntutan Tapi lebih daripada itu, pak Hai, hai, Sobat Adi Yaksa Dimanapun berada Kembali hadir program Duo DM Saya Mumu Saya Deddy Hadir kembali dengan serba-serbi daerah Kita datangkan dari Kalimantan Timur Tetap dari Kalimantan Timur Tadi bapak-bapaknya Sekarang kita Anak-anaknya Anak-anaknya Mas, udah gak usah lama-lama Yuk, perkenalkan diri kalian Diri kalian Juara satu atau dua, tiga Monggo Saya dulu atau Ladies Pearl Oke, hai Nama saya Imelda Palimbunga Saya juara satu duta Pelajar salar hukum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 Yeay Keren Paling bunga Paling bunga Paling bunga ya Palim Oh, palim Saya pikir Berarti asli mana? Sukunya dari Toraja Oh, Toraja ya Saya pikir paling harum Toraja kan selusel dong? Iya, Pak Orang selusel Iya, selusel Tapi ada di Kalimantan Timur? Ada di Kalimantan Timur Akhirnya di Sangata Kutai Timur Kutai Timur Itu Nusantara namanya Mas Ded Ayo, Monggo Ya, perkenalkan saya Yosua Bijaya Sinaga Juara satu duta pelajar salar hukum Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Dari Kabupaten Kutai Timur Kutai Timur Suaranya keren banget Saudara Keren banget Ini kayaknya cocok jadi Pengganti kita ini Betul Kuliah dulu Kuliah dulu Kerja Tapi ya Marganya Sinaga loh Itulah Nusantara Yang satu dari Toraja Toraja Yang satu dari Semata Utara Tapi tetap Kelahirannya Di Sumatera Utara Atau lahir di Kalimantan Timur Kalimantan Timur Berarti Keluarga Bapak Bapak ya Dari keluarga Bapak Bapak berarti udah Domini di Kalimantan Timur Benar sekali Pak Kamu juga ya Iya Pak Oke Imelda Imelda dan Yosua Pak Yosua Yosua Bukan Diobo-obo kan Makanya panggilnya Sinaga Oh bukan Udah dewasa Josua 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 Kalian itu terpilih sebagai Juara satu Duta Pelajar Sadar Hukum Kalimantan Timur Ini Kok saya masih ragu ya Dia ini sebenarnya Kaliannya apa gitu Tentang dulu Kalian kelas berapa sih Kelas 12 SMA Setara dengan kelas 3 Kelas 3 Zaman kita dulu Sama sih Udah belas SMA dulu Suka tawuran Anak 90 Kalau kamu Josua Kelas berapa sekarang Sama Pak Kelas 12 SMA SMA ya SMA Enggak Ini kalian memang satu kelas Satu sekolah Satu sekolah Pak Kan kalau dutanya ini Per sekolah Jadi langsung per tim Jadi per pasang langsung Oke Oke Josua dan Imelda Apa sih yang membuat kamu tertarik Bergabung sebagai Duta Pelajar itu Kemarin ikut Dalam seleksi itu apa Yang melatar belakangnya kalian Apa kalian memang Dari Apa Kalau sekarang kan A1 A2 A3 Apa itu namanya IPA Kalau sekarang apa IPA Ips Iya jurusannya Kamu jurusannya apa Saya IPS Pak Kebetulan Jadi Josua juga Saya IPA Pak No Ini menarik Yang satu IPA Yang satu IPS Ketemu di tengah-tengah Jadi IPC Ini kan duta pelajar Ini kan duta pelajar khusus Tapi duta pelajar Sadar hukum Belum dijawab tuh pertanyaannya Apa yang melatar belakangnya Kalian suka itu Apa akhirnya Mendaftar sebagai Ikut 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 Saya sebagai bidang pendidikan Dan pelatihan Oh nyambung Oke terus lanjut Awalnya saya ragu-ragu Tapi saya dijelasin nih Sama pembina saya Kalau misalnya nanti ikut duta ini Binerifnya banyak kan Pak Dan saya juga punya prinsip Kalau saya punya kesempatan Bagaimanapun caranya Harus saya maksimalkan Maka dari itu Saya tertarik Untuk ikut duta ini Dan semenjak saya ikut Awalnya kan seleksi kabupaten tuh Pak ya Nah di kabupaten ini Saya lihat Jurusannya ini menarik sekali Pak Jadi Menguras pikiran kami Supaya kami bisa mengeluarkan Sesuatu itu Secara kritis Dan pertanyaannya itu Membuat kami Jadi Enggak jadi pemuda Yang cuma berkomentar Tapi berhasil Untuk memberikan solusi juga Kan kebanyakan pemuda Saat ini tuh Pak Cuma bisa berkomentar Berkomentar Protes doang Protes doang Pak Jadi kayak Kok pemerintah sekarang Kayak gini kan Pak Jadi kebanyakan pemuda Itu kayak gitu Pak Protes-protes-protes Nah Jadi disini kami itu Mau merubah perspektif mereka Kalau sebenarnya hukum itu seru Kalau kita dalami Dan kita mengerti Dan lebih baik jadi pemuda Yang memberikan kritik Tapi sekaligus dengan solusinya Jadi gak kritik aja Betul Sepintas Sepintas udah Agak lumayan lah Omongnya udah Udah kayak narator Bukan Aku tadi udah pake stopwatch ini Berapa detik Dia per secondnya Layak lah Layak Saya ditunjuk Eh ini pasangannya Pasangan Duta Tidak ada yang lebih Pak Oh belum Oh ya semua punya sendiri Dia Pak Oh tidak Pasangan hidup ada dia Pak Di sana Weeey Aduh pengen jadi APG lagi kita Tapi selama belum ada janur Janur melengkung Biasanya kalian masih bisa itu Eh udah tanggung jawab kalian Pokus Biasa siswa harus Belajar dulu Sausannya Pacaran Pacaran Gimana Pertama Ini kan Pak Sudah tahun kedua Untuk di Kalimantan Timur Iya Pada tahun pertama Saya sangat Kamu ikut gak Yang kedua Yang pertama ikut gak Yang pertama Pak Sebenarnya kami ikut Pak Cuman karena ada kesalahan teknis Jadi kami Terdisqualifikasi Pak Apa kesalahan teknisnya Jelasin dong Ya Kalau yang saya tahu sih Pak Ada salah berkas gitu Pak Karena kan Seleksi paling awalnya itu Pak Seleksi berkas Pak Jadi karya tulis kami itu Gak terkirim Pak Ternyata Telat Informasinya Nah sekarang gini Apa saja tahapan Yang Yang ditentukan oleh Panitia Tahapan ditentukan Panitia Awal kabupaten itu Pak Jadi kalau kabupaten ini ada Namanya karya tulis Jadi dari semua sekolah Wajib mengirimkan Tiga perwakilan maksimal Itu karya tulis itu Persorangan atau Per tim Langsung Jadi buatnya berdua Oke pertanyaan saya Itu tahapan pertama ya Iya Pak Terus tahapan kedua Tahapan kedua itu presentasi Jadi dari semua kabupaten Mempresentasikan tulisan kalian Iya Oke Di hadapan Di hadapan Di hadapan juri Juri ya Nah terus berikutnya Kami ada juga menari Tiktok Pak Tiktok budaya Oh tiktok budaya Jadi tiktok budaya itu Pak Lagunya itu lagu tiktok Tapi gerakannya gerakan budaya Jadi kan kebanyakan sekarang tuh Pak Kayak yang joget-joget biasa aja Juga ceksi lah Ini gak ada seksi-seksi Ini gak ada dong Pak Jadi diganti dengan budaya Tapi musiknya tetap tiktok Jadi asik gitu Pak Ada unsur budayanya Ada unsur milenialnya Nah waktu itu kamu Tiktoknya Nanti kita tunjukin ya Share Kasih-kasih ya Inilah Penampilan tiktok budaya Juara satu Juara satu Juto Ting Muncul nanti Nanti diselain ya Dwi Oke Itu Tahapan yang ketiga Tahapan keempat apa? Keempatnya sudah Pak Selesai disitu Masuk ke provinsi ya kemarin Iya Nah di provinsi itu Mainnya best practice Pak Sudah Jadi dari karya tulis ini Kan awalnya cuma sekedar karya tulis Pak Nah di provinsi Diasilkan sebagai best practice Jadi gini Lu ngomentari tentang Isu hukum Terus kemudian Lu memberikan Seleksi Solusi Dengan best practice itu Oke Nah sekarang Pertanyaan saya Apa judul Karya tulismu? Ya so mungkin bisa Tadi Dari saya terus ini Pak Judul karya tulis kami adalah Merealisasikan pelajar kutai timur yang bebas dari berita palsu Pak Oh hoax Jadi kami angkatnya hoax Pak Hoax ya Cara kalian mengimplementasikannya gimana? Jadi pra Kami disini ada sistem cinta Cinta ini singkatnya dari Cermati Investigasi Narasikan Telah dan apresiasi Pak Jadi disini tuh Sebentar Sebentar satu satu dulu Kok banyak sekali Cintai Cinta 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 Pertama Cermati 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 Terus sekarang Terus sekarang apa yang kamu rasakan Setelah terpilih Sekarang yang saya rasakan itu Ternyata peraturan itu seru Pak Kalau kita dalami Hukum itu seru sebenarnya Kan masyarakat ini kebanyakan berpikir bahwa Hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah Nah itu ternyata mereka yang belum mengerti Kalaupun ada aparat yang Membuat perspektif masyarakat itu Seperti itu Itu kan hanya sedikit Pak Masih banyak orang-orang yang jujur Nah saya merasakan itu Dulunya saya berpikir seperti itu juga Pak Sebelum bergabung sebagai duta ini Tapi setelah bergabung Menjadi duta Nah perspektif saya mulai berubah Nah itu yang ingin saya bagikan kepada mereka Supaya pandangan mereka terhadap hukum itu juga berubah Karena hukum gak akan berjalan ketika masyarakat itu tidak paham Kalau ada undang-undang yang mengatur tentang itu Pak Iya betul Perspektif masyarakat memang Bisa diarahkan Iya bisa diarahkan Kalau begitu gak jadi duta pelajar Nah sekarang gini Karya tulis pasti juga akan mengangkat problematika Permasalahan Jadi permasalahan apa yang kamu angkat Dari hoax itu sendiri Pertama Pak kita melihat Masalah yang ada di kebupaten kami sendiri Pak Pada beberapa waktu lalu sebelum ada pandemi Pak Ada salah satu turnamen futsal Pak Yang mengikut sertakan sekolah A dan sekolah B ya Pak Oke Jadi disini disaat sekolah A menang Sekolah B ini Pak tidak terima Jadi mereka membuat narasi Jika sekolah A ada telah mengatur scoring dan sebagainya Pak Jadi disini timbul Pak perselesiaan antara pelajar Yang berujung parah sih Pak Kalau saya bisa lihat Sampai ada yang kejar-kejaran jalan Sampai ada yang Tawuran Iya Pak Gara-gara hoax Jangan gara-gara hoax Pak Pak Jusra Kamu goyang-goyangnya terlalu asik nih Kayaknya tiktoknya dibawa kesini Mungkin Jusra bisa diputarin musik aja Pak Mengimplementasikan Apa yang dibilang cinta Katanya Katanya tim kreatif itu Pak jangan goyang-goyang Iya saya sampai jangan goyang-goyang ya Jadi gini Problematikanya itu yang diangkat ya Akhirnya kan Dari problematika yang kamu angkat Akhirnya kamu kan bisa merumuskan Solusi gitu Dalam best practice tentunya Nah Apa yang kamu lahirkan Sebagai best practice-nya Kalau bahasanya Beliau-beliau tadi sih Ada bukan proyek perubahan Tapi program perubahan Nah program perubahannya apa? Kalau dari kami itu ada tiga Pak Jadi sistematis Pertama kami membuat akun Instagram Yang kami beri nama Narkum Remaja Jadi di Narkum Remaja itu Kami membagikan konten-konten Narasi hukum ya? Iya narasi hukum Kami membagikan konten mengenai Hoax, berita palsu, dan hukum yang berlaku di Indonesia Nah dari Narkum itu Kami juga telah mengadakan sosialisasi Nah setelah mengadakan sosialisasi Kami menyediakan bot telegram Nah bot telegram ini merupakan sistem Kelanjutan dari akun Instagram Kenapa kami katakan seperti itu? Karena ketika nanti masyarakat sudah paham Sudah membaca nih narasi-narasi Yang kami bagikan di Instagram Mereka sudah mengetahui Apa aja sih ciri-ciri dari berita palsu itu Nah masyarakat dapat mengirimkan Link dari berita yang terindikasi palsu Ke bot telegram Nah nanti kami akan membalas Pak Karena sistem yang ada di dalam bot tersebut Kami yang mengendalikan Nah setelah itu kami akan mengecek Oh apakah berita ini merupakan berita yang benar Atau berita palsu Ketika sudah kami cek Sudah kami pisahkan Kami akan memasukkan ke database kami Untuk aplikasi Nah aplikasi itu namanya aplikasi narkum Jadi nanti masyarakat itu bisa mengecek Pak Basisnya apa narkum itu? Basisnya by website Atau by aplikasi sistem? Aplikasi sistem tapi belum diluncurkan ke Playstore Pak Karena kemarin kan kami Waktunya itu singkat Pak Jadi aplikasinya masih butuh pengembangan Kalau aplikasi kan buatnya lama tuh ya Pak Kemarin waktu kami cuma satu bulan Iya saya juga gak ngerti Makanya saya baru bertanya Itu masyarakat gimana? Sudah bisa melihat? Kita jadi diskusi nih ya Pengendalian berita waksi itu kan Untuk di saat ini ya Pemerintah sudah sangat memperhatikan itu Karena program-program pemerintah juga sudah banyak Khususnya sudah diakomodir oleh kementerian Kominfo Pernah gak sih diskusi dengan teman-teman Kominfo? Karena takutnya gini aplikasi itu berbenturan dengan programnya Atau sebenarnya sudah ada di Kominfo Teman-teman mungkin bisa mengupgrade sistem yang sudah ada Yang belum dibuat Mungkin bisa diusulin ke Kominfo setempat kan Pernah diskusi gak? Sudah ada komunikasi Sebelumnya kami belum ada komunikasi Pak Soalnya kan jangkoknya masih singkat Tapi kan ke depannya Kedepannya harus ya Harus dong Jadi mungkin Sumber informasi waks itu kan adanya di Kominfo ini Makanya ada logo waks gitu kan Yang sudah diluncurkan oleh Kominfo Baru diakomodir di Instagram kan gitu kan Dari Instagram baru kemudian dimasukkan database-nya Email dan si Joshua Baru kemudian dipublish di Telegram kan gitu kan Minimal legalitasnya kan jelas Kenapa memilih Telegram? Karena kami lihat sekarang tuh banyak banget Pak Yang menggunakan Telegram kaum milenial Terutama dalam menonton film-film Kan bisa dari Telegram tuh Pak Hati-hati loh filmnya juga ada banyak film Ya itu bajakan kan Pak Kalau dari Nah Makanya kami mengusahakan untuk Membuat-buat itu Supaya mereka ini Dapat membuat Telegram itu lebih bermanfaat Pak Enggak yang bajakan-bajakan itu yang dipakai Nah itu cuma satu aja nih Perubahan di diri kalian lah Kan pemanfaatan ke sekitar itu kan Memulai dari diri kalian sendiri Apa sih yang sudah kalian rasakan Dan kalian manfaat Secara pribadi dulu lah Sejak kalian terpilih menjadi duta pelajar yang sadar hukum Kalau misalnya secara pribadi dari saya Pak Dari yang paling dasar Sekarang nama saya jadi berubah Pak di sekolah Jadi gak dibiasakan dipanggil mel-mel Sekarang dipanggil eh duta-duta gitu Pak Kalau misalnya di sekolah Jadi sekarang tuh panggilannya duta Pak Saya sama Yusuf Jadi kalau datang tuh Eh ada duta-duta gitu Pak Itu dari panggilan Sebenarnya kadang kayak malu sih Pak juga Malunya bukan karena jabatan dutanya Pak Tapi karena teman kami teriak-teriak terus Pak Terus? Kalau perubahan dari dalam diri saya Yang saya rasa ya pasti Dari cara pandang saya terhadap hukum itu pasti berbeda ya Pak Karena sudah mendapatkan arahan dari para juri Terus dari cara saya berpikir Dari cara saya berkomunikasi itu jauh lebih berubah Pak Public speaking saya juga lebih meningkat Karena kan mendapatkan arahan bagaimana sih Cara berpikir yang baik Berbicara atau menyampaikan apa yang kita pikirkan itu dengan baik Pak Nah Imelda ini mewakili karakter Sulsel memang Jadi Sulsel itu terkenal hebat bernarasi Narator, orator Nah itu Asal jangan diri provokator Enggak dong Pak Enggak apa-apa provokator yang baik, yang positif Karena kalau bagi saya yang pernah bertugas di Sulsel Sudah tahu betul gitu Apa karakter dan kemampuan teman-teman Kamu membawa nuansa Sulsel gitu kan Nuansa Sulsel itu ada Tapi kamu tularkan lah Jadi gini Ada hal besar sebenarnya kalau sebagai duta pelajar gitu Yang harus dipahami bahwa Bukan hanya merubah diri sendiri tuh Tapi harus mampu memberikan Apa nuansa perubahan kepada orang lain Nah itu yang harus kamu rasakan Tingkat kenakalan remaja Di sekolah kamu itu tinggi gak sih? Kalau di sekolah kami sih Pak Kalau tingkat kenakalan enggak Pak Enggak tinggi Karena kalau di kabupaten kami tinggi Pak Tapi kalau di sekolah kami sendiri tidak Pak Karena dari seleksi masuknya aja itu sulit Pak Kalau di sekolah kami Karena kami masuk sekolah uran Iya favorit Jadi seleksinya itu ketat sekali Pak Untuk masuk ke dalam Jadi enggak ada geng-geng lagi di situ? Enggak ada Pak Kalau di sekolah kami Jaswa enggak pernah tawuran? Enggak lah Pak Saya menghentikan tawaran ya Pak Oh udah mulai kan? Ya ada perubahan pada diri kalian ya Jadi perubahan itu memang mendasar loh ya Artinya memang Nah sekarang tugas berat Kan menanti kalian ya Kalian harus mampu memberikan Apa namanya Aura perubahan Baik untuk sekolah Maupun untuk masyarakat khususnya Nah ke depan kan kamu harus jadi duta Benar-benar sebagai duta Yang namanya duta itu mewakili Mewakili apa namanya Pelajar dalam membangun Kesadaran hukum masyarakat Ini mah jadi contoh Contoh kan Nah ke depan ini program selanjutnya Untuk kalian berdua apa sih? Kalau kami program yang sudah kami rancang Sosialisasi 3.0 Pak Apa itu? Karena kami kan sudah ada Sosialisasi pertama 2.0 Sosialisasi kedua Ya 2.0 Dan yang ketiga ini 3.0 Pak Jadi kami masih mencari tema-tema nih Pak Apa sih yang paling viral Di mereka Di kalangan mereka Yang mereka itu salah Beranggapan tentang itu Yang berhubungan dengan hukum Nah ceritanya itu yang akan kami angkat Setelah kami balik Kembali ke sana Pak Kan ini masih disini ya Pak Jadi belum bisa mengadakan sosialisasinya Sambil kami mencari-cari apa sih Yang mereka butuhkan sekarang Sekarang gini Joshua Kamu Lihat gak sih banyak Program-program yang Sudah dibangun oleh kejaksaan tentunya Ya kan Seperti ada podcast Gila macam nih Nah Kalian tahu gak sih Program-program apa saja Yang sudah dibangun oleh kejaksaan Khususnya terhadap Pembangunan hukum di Indonesia Aku mau ngetes nih Bukan ngetes sebenarnya Pengen tahu Kalian pemberhati hukum gak sih sebenarnya Kalian kenal gak dengan program Restoratif Justice mungkin Kenal Pak Nah coba jelasin Restoratif Justice seperti apa Jadi Restoratif Justice ini adalah Proses keadilan dengan mempertemukan Terdakwa dan korban Pak Dimana Lebih menitik terangkan pada Keluargaan Pak Jadi disini pernah Pak Kejadiannya di Garut Seorang Bapak mencuri ponsel Untuk uang sekolah anaknya Pak Disini Bapak Kejari tempat Malah Menghentikan penuntutan Pak Dan malah memberikan Sejumlah uang Pak Pembinaan untuk Bapaknya Pak Jadi kita bisa lihat disini Pak Bahwa proses penegakan hukum Tidak hanya menitik beratkan pada Keadilan Tapi juga mempertimbangkan rasa Kemanusiaan Pak Jadi menurut kamu Program itu bermanfaat gak Buat masyarakat? Sangat bermanfaat Pak Apalagi dengan masyarakat yang Ekonomi menengah ke bawah Pak Di masa pandemi seperti sekarang ini Sangat berdampak Program itu juga sangat dibutuhkan Pak Karena kan Kadang itu masyarakat melakukan Kesalahan dan pelanggaran Itu bukan karena mereka sengaja Dan mereka mau Karena kebutuhan hidup Karena keadaannya itu Pak Memaksa mereka Dan mereka juga sebenarnya Takut untuk melakukan itu Dan bukan hanya itu saja loh ya Karena RG itu bukan hanya itu saja Kemarin juga di Aceh Juga mempertemukan keluarga yang terpecah Ya toh Itu kan ada kriteria-kriteria RG itu Jadi banyak sekali manfaat RG Terus program apa lagi yang kalian tahu Seperti gini nih Kejaksaan capaian kinerjanya Seperti apa sih? Aku mau lihat Kalian paham gak itu Kinerja kejaksaan? Kejaksaan man Pak? Kejaksaan RG Jangan kejaksaan Keseluruhan Keseluruhan Seperti capaian kinerja bidang picus Menurut kalian seperti apa? Sebagai Menggunakan kacamata anak muda ini Kejaksaan sekarang ini seperti apa sih? Kalau yang saya lihat Pak Tugasnya sudah sangat baik Dan bahkan meningkat Daripada yang sebelumnya Pak Kenapa kami katakan seperti itu? Sebagai mana program yang dikeluarkan oleh Bapak Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung Menerapkan program hukuman mati Yang selama ini masyarakat tuh berpikir Bahwa kok selama ini korupsi? Gak ada sih yang dihukum mati Nah sekarang kan ada Pak dikeluarkan Itu program yang kami lihat Jadi masyarakat pandangan itu Kalau yang saya lihat ya Pak Di tiktok-tiktok tuh yang viral Nah ada tuh Pak membahas tentang hukuman mati Terus ada yang salah satu komen Oh sekarang udah ada kok Pak Kejaksaan Agung Mengeluarkan program hukuman mati Untuk kasus tersebut Sudah ada Bukan program sebenarnya Mengimplementasikan Iya mengimplementasikan Ini kan suara-suara anak muda Iya Pak Jadi kayaknya yang seneng gitu Kalau koruptor dihukum mati tuh Kalau yang Kalau memang Sesuai undang-undang Kalau memang harus dihukum Dihukum Pak Karena kan ada studiator diundang-undang Dalam keadaan tertentu kan Pak Terus merugikan negara Dalam jumlah yang besar Harus dihukum mati Kalau memang harus ya Harus Pak dihukum mati Anak muda yang ngomong Anak muda yang ngomong Bukan Kita kan cuma ngomporin doang Kalian kan kelas 12 nih Iya Pak Program kalian banyak Sekolah juga kalian menghadapi ujian Terganggu enggak sih? Ya sebenarnya Terganggu sih Pak Tapi kan yang menjalani kami Berarti kami harus bisa membagi waktu itu Nah seperti kami mengadakan sosialisasi Nggak mungkin kan Pak Kami melaksanakan samaan-sama pada saat kami ujian Pasti kami setelah ujian baru kami laksanakan Pak Jadi pintar-pintarnya membagi waktu Pak Supaya enggak terganggu Eh korupsi sekarang di Indonesia ini kan Kemarin Pak Jokowi juga sudah sampaikan Dalam hari Darurat korupsi Iya darurat korupsi Kan gitu kan Dan Pak Jokowi membanggakan kejaksaan Iya Pak Saya rasa Woi gitu Aku tuh senang Minimal mereka itu Oh iya senang baca Iya Dulu Dulu beberapa puluh tahun yang lalu Kalau ada anak kecil itu Ditanya Eh Kalau besar jadi apa? Yang disebut Kalau enggak dokter Tentara Tentara Polisi Polisi Iya Masih mereka yang kecil-kecil Belum masih belum tahu itu Jaksa itu apa Nah Kita berharap nanti anak muda udah paham kejaksaan Udah tahu tugas dan fusi kejaksaan Nanti banyak anak-anak kecil yang berebut untuk jadi jaksa Iya Kanan gitu Josua Kalau saya Sekarang kena jaksa itu kapan sih Oh jaksa itu ini loh Punya Tanggung jawabnya ini loh Sejak kapan Kalau saya itu waktu SMP Pak Karena waktu SMP saya kelas 8 Kelas 2 SMP Saya pernah diajak kejar ikut tim Nah dari situ saya pengen jadi jaksa Karena saya pernah diundang untuk melihat penghancuran barang bukti Pak Dan disitu Barang bukti apa? Barang bukti miras Pak Miras seperti itu Jadi saya lihat kayak seru Pak Nah saya taunya oh penghancuran-penghancuran barang Saya taunya cuma penuntutan Pada saat itu Pak setelah saya ikut duta Banyak yang saya tahu Ternyata juga si jaksa itu gak cuma menghancurkan barang bukti Gak cuma penuntupan Tapi lebih daripada itu Pak Penyidikan, perkara korupsi Penyidik HAM Ikut dari awal sampai akhir ternyata Pak jaksa Semua kewenangan amarat pendegak hukum dari awal sampai akhir Jaksa ada di situ Dan saya titipkan ke kalian Apabila menjalankan tugas sebagai duta pelajar sadar hukum Sisipkan juga itu Promosiin kejaksaan Supaya anak-anak itu nanti sudah Di sosialisasi kami yang pertama membahas tentang itu Pak Iya dong Tentunya dengan bahasa-bahasa mereka Nah sekarang gini Solusi praktis tadi hoaks ya Itu memberikan informasi ke publik Memberikan pelayanan informasi ke publik Bahwa mana sih informasi-informasi yang hoaks Dan mana yang bukan gitu kan Nah kira-kira harapan kamu Atau mungkin strategi kamu Supaya meminimalisir berita-berita hoaks itu sebenarnya seperti apa? Sebenarnya yang paling hal-paling mendasar itu memberikan kepada mereka pemahaman Pak Ciri-ciri hoaks itu seperti apa? Kan sekarang ini ada empat ciri-ciri hoaks yang paling utama Pak Yang pertama itu isi tidak sesuai dengan jujul Jujul yang kedua selalu menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran serta permusuhan Yang ketiga itu tidak ada sumber yang jelas yang dapat dimintai pertanggung jawaban Pak Nah dan yang terakhir itu selalu mengundung unsur kekerasan Pak Nah disitu masyarakat itu kita harus berikan pemahaman secara sistematis Makanya kami suka membagikan konten-konten di akun Instagram kami Supaya banyak yang lihat Pak Nah kayak mana caranya supaya akun Instagram itu banyak yang lihat Dengan kami mengadakan sosialisasi Jadi ketika kami mengadakan sosialisasi kami promosikan disitu Pak Tapi gini-gini Bicara materi pemberitaan Materi postingan di medsos segala macam Kalau gak mengandung hal-hal yang menarik untuk diposting Jarang yang lihat loh Tapi kalau dipostingnya itu beritanya yang judul ini Apa judulnya gak sesuai dengan isi ini Itu kan banyak sampai sekarang Media pun banyak begitu kan Supaya orang membuka materi itu Berbau provokasi Nah bagaimana caranya kamu menyusun konsep materi-materi narsum Yang menarik untuk dilihat oleh masyarakat Seperti apa strategimu? Kan kalau biasa akun Instagram itu berantakan ya Pak Nah itu yang malas buat remaja itu baca Dan warnanya itu terlalu monoton Pak Jadi kami itu ya akun Instagram kami lebih mengarah kepada fit Coba-coba Instagram apa sih? Narkum remaja Pak Narkum remaja Oke nanti kita buka ya Jadi isinya itu warna-warnanya juga warna-warnanya yang sesuai pemuda sekarang Pak remaja sekarang kayak warna-wara pastel Kan biasanya itu warna-wara yang dipakai akun Instagram lain itu Pak Kayak warna-warna tua Pak Yang warna tua jadi Kita mau gitu Pak bukan gitu Pas gak liat tuanya itu kesampaian loh Mas Ya Instagram kita itu tua pemuda ya Kayaknya sih Kan kebanyakan Kebanyakan Pak Semua Nah kami berusaha untuk supaya bagaimana mereka pas liat akun Instagram kami itu nyaman Pak Disitu Jadi bagaimanapun kami konsep fitnya itu semenarik mungkin Jadi gak cuma tulisan-tulisan tapi disitu ada kayak gambar-gambar Pak Tuh Tuh sobat khususnya teman-teman pengelola medsos kejaksaan RI itu Masa kalah sama ini nih sama si Imelda gitu Sudah paham Ya betul Memang gini konsep puspen kun dalam mengembangkan pengelolaan medsos itu sudah memerhatikan hal tersebut Nanti Imelda juga bisa lihat Instagram kejaksaan RI kan Ya minima ada masukan-masukan lah Dari kaulah-kaulah muda lah ini Ya jadi isu-isu terkini di masyarakat khususnya artinya gini Dan gak kalah penting membangun interaksi antara pengguna dan pengelola medsos itu sendiri Jadi kadang kalau ada komen-komen yang negatif atau menjadi pola komunikasi itu menjadi tidak dinamis antara pengguna dengan pengelola Itu harus kita berani ambil sikap untuk tetap terbuka loh Kadang kan komennya pedes-pedes juga tuh Iya pak pedes-pedes Pedes-pedes Kita harus tahan untuk itu Jadi perawit kalah sama netizennya Nah iya Netizen itu adalah segalanya kalau di Indonesia Netizen 62 Nah kira-kira respon atau judgment masyarakat terhadap media kamu sendiri seperti apa? Artinya followernya banyak, yang komen banyak atau seperti apa? Kalau dari kami yang komen gak terlalu banyak sih pak Tapi kalau misalnya like itu lumayan Dan kami juga sering membagikan question box pak di akun Instagram Karena satu yang membuat akun itu menarik kalau aktif pak Kalau yang diposting hanya sekedar oh yang penting-pentingnya aja Ya itu kan juga mereka tuh malas juga lihat pak Jadi kayak ada games di akun Instagram itu Jadi kami membuka question box Mereka ini pendapat mereka tentang hukum itu seperti apa Terus kami bacain pak Setidaknya mereka berani berpendapat dulu Apalagi giveaway ya Iya pak Tapi kami belum pernah sih pak Kalau giveaway mungkin main kalian dicoba pak Sudah ada dananya nih Nah dan itu silahkan loh Kalau kamu nanti ke depan itu followersnya banyak Terus kemudian bisa menerima endorsement Gak apa-apa itu kan pribadi Gak ada salah Gak dilarang gitu Nah jadi strateginya yang lebih real dong Apa dong supaya masyarakat Coba sampaikan ke publik nih Satu-satu nih dimulai dari Bang Yos Bang Yos Sampaikan ke masyarakat Hai masyarakat Apa kira-kira pesannya supaya terhindar dari hoax Ayo silahkan Ya teman-teman yang sedang menonton di luar tanah Jika kita melihat sebuah berita Kita jangan langsung percaya Jangan langsung percaya disini Maksudnya yang Kita harus menggunakan konsep yang telah kami rumuskan tadi Cinta Kita harus pertama cermati Cermati itu bagaimana Kita harus dalam membaca berita itu harus cermat Dalam memperhatikan setiap isinya Kita harus bisa memahami setiap makna kalimatnya Lalu ada investigasi Kita harus mampu menelusuri Kebenaran dari berita yang kita baca tersebut Nah lanjutkan narasikan Jika berita tersebut benar Kita harus infokan kepada orang lain Oh berita ini benar Dan sedangkan juga berita ini hoax Kita juga harus kebarkan Eh jangan ya berita ini gak benar Lalu ada yang keempat adalah Saya potong dulu Ya Nah ini menarik nih Seberapa intens kamu nanti dalam menangkal berita-berita hoax itu sendiri Kan berita hoax yang masuk lebih banyak nih daripada berita yang benar Nah ini apa strategi kamu untuk itu? Ya kalau sebenarnya ini pak bukan hanya kerja kami saja Kami juga bergantung pada orang-orang yang menggunakan jasa kami pak di bot ini pak Jadi kan pak disini selain kami yang mencari web dari hoax itu sendiri Kami juga mendata pak dari hoax yang telah terlaporkan dari bot tele itu pak Jadi disini tidak hanya peran kami tapi kami juga membutuhkan dukungan dari masyarakat luar sana Ya berarti kamu segera kolaborasi dengan Kominfo Biar nanti bisa lebih efektif Nah kalau Imelda pesannya apa? Kalau saya kan sekarang sudah dijelasin nih pak sama Joshua Nah saya disini mau promosikan pak Akun Instagram kami Boleh ya pak? Boleh Boleh cuy Nanti di follow back kok Kita follow back Kamu nanti follow kejasaan kita follow back Siap pak Dan jangan lupa strategi J2 nya juga Setiap postingan lu Kamu mention kami Oh iya pak benar Kalau menarik kita menarik Tag, tag Silahkan ya Oke pak Oke buat sahabat sadar hukum yang lagi nonton kami di podcast ini Yang belum tahu nih bagaimana sih ciri-ciri dari berita palsu itu Bisa memfollow akun Instagram kami yang kami beri nama narkum.remaja Jadi bisa di cek di akun Instagram kalian masing-masing Mungkin kalau ada yang mau follow Instagram kami ini boleh juga ya pak? Iya boleh Dan bagi followers Instagram Narkum Nah bagi kalian followers Instagram Narkum Jangan lupa follow juga Instagram Kejaksana RI Oke Kejaksana RI Iya iya Paling penting Paling penting buat di follow Iya jadi nanti berita-berita yang kami posting Posting Wajib juga dong narkum nanti juga posting Ripost Ripost gitu ya Karena sebagai salah satu sumber informasi yang akurat gitu kan Ini udah kembali ke mereka nih Kalian kan nih udah kepilih Juara satu Tentunya beasiswa sudah Menanti Sudah bukan menanti Sudah di tangan Sudah di tangan Kuliah Hukum Sudah siap Kalau saya memang mau ambil hukum pak Ini justru ini Saya masih 50-50 pak Oh jadi itu bisa diambil atau tidak itu Iya pak Oh gitu Ya berarti siap-siap kehilangan Beasiswa Beasiswa Siap Ya gak apa-apa Tapi itu harus bergantung keinginan kamu Dan sebenarnya Kamu pengennya jadi apa sih justru ya? Sebenarnya pengen jadi dokter sih pak Oh Biasa Emang ada bakat kalau jadi dokter? Kalau bakat sih pak Hmm Udah pernah beda kata gak cedong? Oh enggak sih pak Saya patokannya sih pak Karena saya kan anak IPA pak Saya kebetulan kemarin juga ikut KSN pak Bidang kimia Oh Menang? Untuk di provinsi juara satu pak Oh juara satu Ya mudah-mudahan ya Apapun keinginanmu Cita-citamu yang terbaik Yang minima Kalaupun dokter Dokter yang sadar hukum Ya Betul sekali pak Betul pak Supaya gak terjadi malpraktek Malpraktek Keren 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 Iya Pokoknya Apapun cita-cita kalian Itu yang terbaik buat kalian Hei kalian berdua Yang asik-asik ini Terima kasih ya Sudah hadir di podcast Kejasaan RI Walaupun bahasanya kurang nyambung Iya gak apa-apa Dengan perselesihan Ya Kita jadi bingung Enggak Kalau gue enggak Loh aja kalian Ya sudah lah Ya sudah lah Thank you ya Selamat untuk kalian berdua Mudah-mudahan amanah Dan apapun Tugas kalian ke depan Menjadi tantangan buat kalian Untuk bisa lebih baik Tentunya Bermanfaat Buat diri kalian Dan lingkungan Keluarga terutama Dan Seandainya nanti Biasiswa itu Benar-benar dimanfaatkan Oleh teman-teman Oleh kalian berdua Pergunakan sebaik mungkin Belajar dengan giat Cepat selesainya Supaya negara enggak rugi Betul Ini biayanya negara ini Iya Tapi kan minimal Buat mereka sendiri Dan manfaatnya Mereka yang Rasakan sendiri Ya Thank you Hati-hati Sampai disana Terus berkarya Untuk negeri Ya Siapa pak Besok Rencana Rabu pak Oh Rabu Rabu ya Besok mau jalan-jalan dulu Jaga kesehatan Gak apa-apa Salamnya buat teman-teman semua ya Kita nanti setelah ini Masih ada dua lagi nih Teman-teman kalian Ini juara dua Dan juara tiga ya Oke Siap Thank you ya Salam sehat untuk semua Sehat Selamat menikmati Selamat menikmati